apabila anda punya hutang kepada orang lain maka bayarlah ustaz orangnya pindah dari Palu pindah kemana? ke Banjarmasin cari di Banjarmasin sampai endem bisa bayar ustaz sudah saya cari di Banjarmasin pindah, pindah kemana? pindah ke Papua cari di Papua sampai bisa bayar hutangnya ustaz sudah saya cari di Papua pindah ke Afrika dia cari di Afrika saya katakan ya sampai bisa bayar hutangnya ustaz saya sudah sampai di Afrika sehari saya sampai hari itu dia mati maka bagaimana solusinya? yang pernah saya ribahi dia sudah meninggal yang pernah saya curi uangnya saya tidak tahu dimana dia sekarang yang pernah saya dolimi saya tidak tahu mau minta maaf kemana maka para ulama mengatakan ada dua cara yang pertama anda bersedekah atas namanya yang kedua banyak-banyak beristighfar untuknya selamat menikmati selamat menikmati